Pemirsa polisi seharusnya berada di barisan depan memberantas Begal Motor namun di Bungo Jambi yang terjadi sebaliknya. Pemirsa polisi Brigadir JBS justru berkomplot dengan kawanan Begal Motor yang sudah melancarkan aksinya sebanyak 8 kali. Petualangan sang Brigadir akhirnya berakhir setelah dibekuk Satreskrim Polres Bungo Jambi. JBS seharusnya menjadi orang terdepan dalam pemberatasan Begal Motor di wilayahnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Brigadir polisi JBS malah berkawan dengan Begal Motor. Tak tanggung-tanggung, oknum polisi ini sudah 8 kali membegal motor warga yang seharusnya diayominya. Aksi JBS mulai terbongkar dari hasil pengembangan kasus pencurian sepeda motor di Kompleks Pertukuan Pasar Bungo pada bulan Juli lalu. Bersama rekannya api. Dalam pengembangan kasus api berhasil ditangkap, sementara sang Brigadir yang berdinas di Polres Bungo ditangkap. Kemudian saat akan melarikan diri ke Pulau Jawa dengan menumpang bus. Di mana laki-laki tersebut berinisial JBS umur 29 tahun, warga Lintas Asri, kerjaannya adalah Anglota Polri. Di mana laki-laki atas nama JBS tersebut merupakan DPO pasus curanmor yang terjadi pada tanggal 21 Juli 2015, yang terjadi di depan karoke Mars di jalan lintas dan setelah termasuk dalam burun dan daftar pencerian warga. Untuk mempertangjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 363 Ayat 2, KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Hukuman JBS akan ditambah dengan sanksi pemencatan secara tidak hormat oleh Mapolres Bungo Jambi. Dari Bungo Jambi, Nanang Fakhrur Rosi, MNC Media memberitakan.